Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas tentang pembahasan TUK PPPG Seni Pertunjukan di bagian 1 Di bagian 1 ini saya akan membahas soal dari nomor 1 sampai nomor 15 Kita mulai dari soal nomor 1, di mana soal ini adalah soal tentang tujuan membuat soal terbuka Pada saat pembelajaran teater, guru menyampaikan konsep dramaturgi Irving Goffman Yakni individu akan selalu bermain peran Kemudian guru memberikan soal yang bersifat terbuka kepada peserta didik Tujuan guru memberikan soal-soal tersebut adalah untuk Soal ini menanyakan tujuan guru memberikan soal terbuka setelah menjelaskan konsep dramaturgi Irving Goffman Di sini kata kunci di soal ini adalah soal terbuka di mana juga kemampuan peserta didik Kita lihat yang pertama Yang A yaitu Menguji kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah Nah yang A ini Bapak Ibu menguji kemampuan Ini lebih bersifat penilaian Bukan pengembangan Sementara di soal itu ada bertanya Tujuan dari guru memberikan soal tersebut untuk apa Bapak Ibu Kita lihat yang B berpikir kritis Berarti kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis Ini juga bagian dari memecahkan masalah tetapi tidak mencakup keseluruhan tujuan Jadi yang benar adalah mengembangkan bukan cuma menguji kemampuan Bapak Ibu Tapi mengembangkan kemampuan dalam memecahkan masalah peserta didik Nah yang paling cocok adalah yang C Bapak Ibu Di mana soal terbuka Ini akan mendorong siswa untuk berpikir secara mendalam dan mencari solusi Sehingga yang merupakan inti dari pengembangan kemampuan memecahkan masalah Sementara yang D berpikir kreatif Sementara yang juga penting tetapi bukan tujuan utama dari soal terbuka Bapak Ibu Kemudian yang E juga menganalisis data tidak relevan untuk konteks soal terbuka Jadi yang paling cocok jawabannya adalah yang C Kita lanjut soal nomor 2 yaitu bagian naskah yang disampaikan Pada pembelajaran guru menyampaikan sebuah bagian naskah tentang awal cerita Diceritakan bahwa Engtai sedang berdebat dengan ayahnya Mereka berdua berdebat tentang kodrat seorang wanita Ayahnya Engtai menegaskan bahwa kodrat seorang wanita adalah masak Macak, masak, dan manak Jika diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu Dandan, masak, dan melahirkan Namun Engtai tidak setuju dengan pendapat ayahnya itu karena perempuan dianggap rendah Dan menganggap bahwa derajatnya tidak sama dengan anak laki Bagian pengenalan yang disampaikan oleh guru adalah bagian Nah disini Bapak Ibu soal ini menanyakan bagian dari naskah yang mengambarkan perdebatan antara Engtai dan ayahnya Dimana disitu ada kata kuncinya perdebatan dan pendapat yang berbeda Sehingga kalau kita lihat apakah bagian ini bagian klimaks Bapak Ibu Nah bagian klimaks adalah titik tertinggi dalam cerita Sementara ini adalah bagian dari konflik Bapak Ibu Dimana di cerita ini terjadi sebuah konflik Yang mengambarkan antara Engtai dan ayahnya Yaitu mengenai pandangan tentang kodrat wanita Artinya ini merupakan inti dari konflik dalam sebuah narasi Karena mengambarkan konflik antara Engtai dan ayahnya Sementara yang C ini resolusi Resolusi itu bagian dimana konflik diselesaikan Yang belum terjadi di teks pada soal Kemudian narasi Narasi yang D ini adalah pengambaran cerita secara keseluruhan Bukan bagian spesifik Bapak Ibu Begitu juga yang terakhir eksposisi Ini menjelaskan latar cerita Bukan konflik yang berlangsung Sehingga di soal ini yang terjadi hanyalah Konflik Bapak Ibu Konflik antara Engtai dan ayahnya Kita lanjut soal nomor tiga Tujuan memberikan gambar latar cerita Dalam suatu proses pembelajaran latar tempat Guru menerangkan tentang berbagai macam latar cerita yang terdapat dalam naskah teater Kemudian guru memberikan gambar suatu rumah di pedesaan kepada peserta didik Tujuan guru memberikan gambar tersebut adalah untuk Nah kita lihat soal ini Bapak Ibu menanyakan tujuan guru memberikan gambar rumah di pedesaan Dalam pembelajaran latar tempat Dimana kata kuncinya adalah gambar dan latar cerita Maka tujuan utamanya adalah Bapak Ibu kita lihat yang A dulu Melatih kemampuan peserta didik dalam mengamati Nah ini benar kita tandai sebagai jawaban yang benar Bapak Ibu Dimana memberikan gambar rumah ini membantu siswa mengamati detail visual yang dapat memperkaya pemahaman tentang latar cerita Sementara yang B itu mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menganalisis data Menganalisis data tidak sesuai Bapak Ibu dengan konteks gambar yang diberikan Yang C berpikir kritis Berpikir kritis juga lebih terkait dengan evaluasi bukan sekadar pengamatan saja Yang D berpikir kreatif juga lebih berfokus pada menciptakan Bapak Ibu atau penciptaan sesuatu Ini bukan pengamatan Yang E mengambarkan keterampilan peserta didik dalam menyusun laporan Menyusun laporan juga tidak relevan dengan tujuan gambar Bapak Ibu Sehingga tujuan memberikan gambar latar cerita adalah untuk melatih kemampuan dalam mengamati Kita lanjut soal nomor 4 B adalah keunikan dialek siswa dalam pembelajaran seni teater Maka jelas kalau dialek ini akan bermanfaat dalam pembelajaran seni teater untuk apa? Untuk dialog Bapak Ibu Jelas disini dialog karena keunikan dialek dan ideolog ini dapat memperkaya dialog dalam teater Sehingga memberikan karakter dan keaslian pada pertunjukan Sementara pemberanan ini yang B ini lebih terkait dengan karakter secara keseluruhan Bukan sekadar dialek saja Yang C acting Acting juga mencakup aspek lain selain dialog Bapak Ibu Kalau bernyanyi, bernyanyi tidak langsung dipengaruhi oleh keunikan dialek Begitu juga menari Menari tidak berhubungan dengan keunikan bahasa Sehingga yang lebih tepat itu adalah yang A, dialog Bapak Ibu Kita lanjut soal nomor 5 Dimana soal nomor 5 ini adalah kecenderungan gaya belajar siswa Pak Badun mengajak siswa melakukan observasi di lingkungan sekitar sekolah Untuk menjadikan ide gara produksi pertunjukan teater Selanjutnya Pak Badun memeriksa laporan hasil observasi siswa Tadi hasil klasifikasi kecenderungan gaya belajar siswa Diperoleh hasil belajar peringkat terbaik dari pembelajaran Berupa observasi di luar kelas Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa memiliki kecenderungan gaya belajar Yang berhasil baik melalui Nah kita lihat disini soal ini menanyakan gaya belajar siswa Berdasarkan observasi di lingkungan sekolah Maka kalau kita lihat satu persatu dari A dulu Bapak Ibu Kita temukan kombinasi visual dan auditif Nah kalau visual dan auditif Bapak Ibu Kita lihat disini tidak mencakup aspek kinestetik Sementara di soal tersebut ada aspek kinestetiknya Yang B visual dan kinestetik Ini adalah dua aspek Tidak tapi tidak auditif Bapak Ibu Sementara di soal ini bisa kita lihat ya Bapak Ibu Observasi di luar kelas Kemudian auditif pendengaran kinestetik Auditif dan kinestetik tidak mencakup visual juga Tanting Bapak Ibu Yang benar adalah auditif visual dan kinestetik Yang D Di mana observasi di luar kelas ini akan melibatkan berbagai cara belajar Termasuk mendengar auditif Melihat visual dan Bergerak Atau kinestetik Yang E auditif dan imaginatif Nah ini tidak mencakup aspek visual dan kinestetik Jadi yang lebih tepat Karena observasi di luar kelas ini Memerlukan ketiga Tiga nya yaitu auditif visual dan kinestetik Sehingga jawabannya adalah yang D Lanjut nomor 6 Nomor 6 ini adalah soal tentang Personil yang mengkoordinasikan seluruh bagian panggung Keproduksian merupakan salah satu unsur penting dalam mensuskesan pagelaran Guru menjelaskan materi keproduksian sebagai materi awal sebelum siswa melakukan produksi pertunjukan Bagian keproduksi yang terdiri dari beberapa divisi yang saling koordinasi satu sama lain Personil yang bertugas mengkoordinasikan seluruh bagian yang ada di dalam panggung adalah Nah Soal ini menanyakan siapa yang bertugas mengkoordinasikan seluruh bagian dalam panggung Bapak Ibu Jelas jawabannya adalah stage manager Tau yang A Dimana tugas stage manager ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengkoordinasikan semua aspek produksi di panggung Termasuk komunikasi antar semua divisi Sementara yang B pimpinan produksi ini lebih berfokus pada manajemen keseluruhan bukan spesifik di panggung Bapak Ibu Begitu juga yang C sutradara Sutradara ini lebih berfokus pada pengarahan aktor dan visi artistik bukan koordinasi logistik seperti yang disebutkan di soal Yang di asisten sutradara Ini membantu sutradara artinya Tetapi tidak bertanggung jawab atas koordinasi keseluruhan yang berada di panggung Begitu juga yang E-artis Artis tentunya tidak terlibat dalam aspek koordinasi produksi Maka yang bertanggung jawab di panggung itu adalah stage manager Kita lanjut soal nomor tujuh Soal nomor tujuh ini soal tentang teori yang digunakan oleh guru Pada sebuah proses pembelajaran teater tradisi Guru menyampaikan tentang masalah pengaruh budaya luar terhadap teater tradisi Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk kerja mentiri dan diskusi perkelompok Berdasarkan teori perkembangan peserta didik Teori yang digunakan oleh guru tersebut adalah teori Nah soal ini menanyakan teori yang digunakan oleh guru Saat memberikan kesempatan kepada siswa untuk kerja mentiri Dan diskusi kelompok mengenai pengaruh budaya luar terhadap teater tradisi Artinya disini ada Membangun, memberikan kesempatan kepada siswa untuk kerja mentiri dan diskusi kelompok Kita lihat yang A humanistik Humanistik teori ini lebih berfokus kepada aspek emosional dan individual Bukan diskusi kelompok Nah bukan juga pada proses kognitif dan analisis Sementara yang B.B.H. Fiorisme ini teori mengutamakan pembelajaran yang berbasis pada stimulus dan respon Itulah behaviorisme Artinya tidak mencakup diskusi kolaboratif atau pemikiran kritis Sehingga yang B juga belum tepat Yang C Kognitifisme Nah ini menekankan proses mental Dimana kognitifisme ini Bagaimana siswa mengorganisasi informasi baru dengan pengetahuan yang telah ada Jadinya dalam konteks ini Siswa diharapkan untuk memikirkan secara mendalam tentang pengaruh budaya luar Dan bagaimana hal itu berintegrasi dengan teater tradisi yang mereka pelajari Artinya diskusi kelompok dan kerja mandiri Memungkinkan siswa untuk membangun pemahaman mereka sendiri Berdasarkan pengalaman dan wawasan yang mereka memiliki Jadi kognitifisme adalah suatu hal yang tepat untuk jawaban ini Sementara konstruktifisme B.B Meskipun kognitifisme juga menekankan pengalaman dan kolaborasi Dalam konteks soal ini kognitifisme lebih tepat Karena fokus yang pada pemprosesan informasi dan analisis kritis Kemudian yang E Yang E ini sibernetik Teori ini jelas berkaitan dengan sistem dan kontrol Yang tidak relevan dengan konteks pembelajaran yang dibahas Jadi jawaban yang paling tepat adalah kognitifisme atau yang C Nomor 8 Tipe Penyutradaraan Harun Menjelang akhir semester guru memberikan tugas kelompok pada kelas 12 Untuk menyajikan suatu pertunjukan teater Guru menunjuk Harun sebagai sutradara dalam proses penyutradaraan Harun merupakan tipikal Sutradara yang membantu pemain mengekspresikan dirinya Membiarkan pemain bebas mengembangkan konsep individualnya secara kreatif Agar melaksanakan peran dengan sebaik-baiknya Kerja penyutradaraan yang dilakukan oleh Harun Termasuk tipe Nah soal ini Bapak Ibu menanyakan tipe penyutradaraan yang dilakukan Harun Dalam proses penyutradaraan Nah lihat yang A Diktator atau Gordon Craig Ini mengontrol secara ketat Dan tidak membiarkan kebebasan ekspresi Tentunya tidak cocok dengan apa yang dilakukan oleh Harun Yang B Konseptor atau Lysis Pair Dan tip ini memungkinkan pemain untuk mengekspresikan diri secara bebas Dan mengembangkan kreatifitas mereka Artinya ini yang sesuai dengan deskripsi penyutradaraan Harun Yang dilakukan oleh Harun tadi Kemudian yang C Paternalis Ini lebih bersifat memimpin Bapak Ibu dengan kontrol Bukan kebebasan secara penuh Yang D koordinator ini lebih mengatur tanpa memberi keleluasan pada pemain Yang terakhir Interpreter Ini lebih berfokus pada interpretasi teks Jadi bukan pada kebebasan berekspresi Jadi kebebasan berekspresi itu adalah Tipe konseptor Atau yang B Bapak Ibu Kita lanjut soal nomor 9 Cara menentukan kemampuan awal siswa Pada materi pembelajaran bermain peran Akan lebih efektif jika guru mengetahui terlebih dahulu karakteristik siswa Terutama dari kemampuan awal yang dimilikinya Berikut merupakan cara untuk menentukan kemampuan awal siswa Kecuali Nah kunci soal disini adalah menanyakan cara untuk menentukan kemampuan awal siswa Kecuali Berarti yang bukan ya Bapak Ibu Kemampuan awal siswa dengan cara ditentukan seperti apa Yang A pertanyaan tentang materi yang telah dipelajari terdahulu pada awal pembelajaran Tentunya pertanyaan tentang materi sebelumnya Langsung ini mengukur pemahaman awal Jelas benar Yang B memberikan pretest pada awal pembelajaran menggunakan instrumen yang memadai Pretest adalah alat yang tepat Bapak Ibu untuk mengukur kemampuan awal siswa secara objektif Jadi ini juga benar Yang C menuliskan kesulitan-kesulitan belajar tentang materi yang telah dipelajarinya terdahulu Nah menuliskan kesulitan belajar memberikan insight Tentang kemampuan yang dimiliki siswa Ini juga benar Bapak Ibu Yang D Siswa diminta untuk menuliskan testimoni tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya Nah ini yang tidak tepat Bapak Ibu Dimana memberikan testimoni ini Lebih bersifat reflektif dan tidak langsung mengukur kemampuan awal siswa dalam konteks materi yang akan dipelajari Kemudian yang E umpan balik Setelah soal ini tentang bagian dalam keproduksian ya Bapak Ibu Setelah produksi pagelaran telah dilaksanakan Guru mengumpulkan seluruh siswa yang terlibat dalam produksi Kemudian guru memberikan kesempatan kepada siswa Untuk saling memberikan evaluasi terhadap kinerja masing-masing divisi Disimpulkan bahwa terjadi kurangnya koordinasi antara keamanan tanggung dan konsumsi yang didistribusikan untuk aktor Dalam keproduksian seksi keamanan dan seksi konsumsi termasuk bagian dari apa Bapak Ibu Kalau kita lihat soal ini menanyakan kategori seksi keamanan dan seksi konsumsi setelah evaluasi produksi pegelaran Kalau kita lihat sebagai A pimpinan produksi ini lebih bersifat manajerial dan tidak spesifik untuk seksi tertentu ya Bapak Ibu Begitu juga stage manager ini fokus pada panggung Seperti yang tadi kita bahas di soal sebelumnya Jadi bukan pada keamanan dan konsumsi Sekretaris pimpinan produksi juga tidak terlibat dalam pengelolaan seksi tersebut Bapak Ibu Humas Humas ini lebih terkait dengan komunikasi eksternal bukan pengelolaan internal produksi Sehingga yang lebih tepat adalah host manager Di mana host manager ini Bapak Ibu bertanggung jawab untuk pengelolaan dan koordinasi semua aspek yang berhubungan dengan penonton Termasuk keamanan dan konsumsi Jadi yang cocok adalah yang A Kita lanjut soal nomor 11 Di mana soal nomor 11 ini adalah soal tentang teknik penilaian yang dapat digunakan Pak Amir guru kelas seni akan menanjang pembelajaran dengan capai pembelajaran mampu memainkan peran dari naskah teater Dari hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi dan ekspresi yang sempurna sebagai bentuk okapan diri Nah salah satu teknik penilaian yang dapat digunakan Pak Amir adalah Soal ini Bapak Ibu menanyakan teknik penilaian yang tepat untuk mencapai tujuan belajar mampu memainkan peran dari naskah teater Dengan kata kuncinya bermain peran dan penilaian Penilaian apa yang cocok teknik penilaiannya maka teknik penilaian performance Performance ini yang paling cocok di mana penilaian kinerja atau performance assessment ini adalah metode yang paling tepat Untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam memainkan peran Di mana penilaian ini berfokus pada demonstrasi keterampilan di depan audien Bapak Ibu Sementara yang B, tes itu lebih bersifat teoritis dan tidak cocok untuk evaluasi keterampilan praktis Begitu juga portfolio yang C, ini adalah kumpulan hasil kerja tetapi tidak secara langsung mengukur kemampuan bermain peran Yang D, non-tes, non-tes juga tidak relevan dalam konteks pembelajaran praktis Bapak Ibu Yang E, angket, angket ini lebih cocok untuk pengumpulan data pendapat bukan untuk penilaian performance Sehingga yang lebih tepat adalah A Bapak Ibu, yaitu performance Kita lanjut nomor 12 soal tentang kinerja perancang dalam tata artistik Tata artistik adalah semi teater merupakan elemen atau unsur pelukung untuk memperindah dan mempermudah proses imajinasi penonton terhadap realitas tontonan tersebut Guru menunjukkan sebuah video dokumentasi pertunjukan, kemudian siswa diminta memberikan evaluasi Salah satu siswa memberikan evaluasi tentang efek dramatik yang kurang maksimal Efek dramatik merupakan bagian dari kinerja perancang Nah kita lihat disini soal ini menanyakan bagian dari kinerja perancang yang berhubungan dengan efek dramatik dalam pertunjukan Kata kunci adalah efek dramatik dan kinerja perancang Apakah merupakan bagian dari properti? Efek dramatik ini jelas bukan karena properti ini lebih berkaitan dengan barang yang digunakan dalam anegan Begitu juga yang B, Tata Rias Tata Rias jelas lebih fokus pada penampilan aktor bukan pada efek dramatis secara keseluruhan Kemudian yang C, kostum Kostum juga penting tetapi tidak secara langsung terkait dengan efek dramatis Efek dramatis ini lebih tepat dengan pencahayaan Nah dimana pencahayaan adalah elemen kunci Elemen kunci Bapak Ibu dalam menciptakan efek dramatik dalam teater Sehingga pencahayaan yang tepat dapat meningkatkan suasana dan dramatisasi suatu adegan Yang terakhir set ini E Bapak Ibu ini berfungsi sebagai latar belakang Tetapi pencahayaan yang menghidupkan suasana ini lebih tepat Kita lanjut soal nomor 13 yaitu metode acting Stanislavski Pada akhir semester guru memberikan tugas kepada siswa untuk bermain peran dengan gender naskah realis Dengan judul kebun ceri karya Anton Pecek Untuk mendapatkan perancangan pemeranian yang baik Maka guru memberikan pendekatan metode acting Stanislavski Di antara pilihan berikut Manakah metode acting Stanislavski dengan urutan yang paling benar Bapak Ibu Soal ini menanyakan urutan yang benar dari metode acting Stanislavski Dimana yang A ini kita lihat tidak ada Tidak ada elemen yang hilang tetapi tidak mencakup pelatihan yang lebih dalam Sehingga seharusnya ada tambahan nomor 6 Ini Bapak Ibu aktor mendalami pelatihan dari penampilan perannya Jadi yang B ini Bapak Ibu Urutan yang paling logis mencakup pelatihan vokal Observasi yang nomor 2 Kemudian nomor 3 penguasaan posisi Yang keempat pemahaman naskah Kemudian yang kelima konsentrasi pada imaji Suasana dan kekuatan panggung Terakhir aktor ini diminta mendalami pelatihan peran Dimana ini mencerminkan pendekatan sistematis dalam acting yang diusung oleh Stanislavski Yang A ini tidak ada poin 6 nya Bapak Ibu Yang sementara yang C Menghilangkan langkah observasi dan pelatihan peran Sehingga yang kedua Poin 2 yang harusnya Melakukan observasi dulu Tetapi ini tidak dilakukan di C Kemudian yang D Yang D ini menyusun dengan kurang detail dan tidak lengkap Observasi oke Naskalah kon oke Nomor 3 itu harusnya kekuatan posisi dulu ya Bapak Ibu Nah kekuatan posisi di D ini tidak ada Nomor yang E Yang E nomor 6 nya beda Yaitu aktor mengikuti sutradara Menyisipkan arahan sutradara di poin 6 ini bukan bagian inti dari urutan metode Sehingga tidak tepat Urutan yang paling tepat itu adalah yang B Bapak Ibu Yang A C D ini ada satu poin yang kurang Sementara yang E ini mengganti poin nomor 6 Kita lanjut soal nomor 14 Dimana soal ini kriteria sutradara yang mampu mengatasi masalah Pada pembelajaran materi penyutradaraan Guru menyampaikan masalah yang dihadapi sutradara Ketika pemain kesulitan mengingat aska dan adegan yang dibaikan Siswa mengeksplorasi kriteria sutradara yang mampu mengatasi masalah Dengan menyebutkan bahwa sutradara Nah soal ini menyanyikan kriteria sutradara yang dapat membantu pemain mengingat aska Artinya dalam mengatasi masalah Yang A cerewet dan keras Ini tidak menciptakan lingkungan yang mendukung ya Bapak Ibu Juga memaksa pemain tentunya keliru Yang B marah Tekun dan memberi tugas Marah ini tidak membantu dalam situasi pendidikan Yang C diam sabar dan memaksa pemain Nah diam tidak mendukung komunikasi yang efektif Juga memaksa pemain juga lebih Bukan mengatasi masalah Bapak Ibu Tapi menambah masalah Kemudian yang D keras ulet dan mendekati pemain Keras dan mendekati pemain tidak menciptakan hubungan yang produktif Bapak Ibu Sehingga yang lebih tepat adalah tekun sabar dan mempersuasi pemain Jelas yang E merupakan jawaban Karena kriteria ini menunjukkan bahwa sutradara yang berhasil harus sabar Dan mampu mempersuasi Artinya memberikan dukungan kepada pemain dalam proses belajar mereka Apalagi sutradaranya secara tekun Bapak Ibu ya Juga memiliki kriteria tekun Maka jawaban yang paling tepat adalah E Nah soal terakhir Bapak Ibu dari pembahasan TU KPPG Perseni pertunjukan bagian yang pertama Ada soal nomor 15 ini Dengan soal tentang elemen dasar tari Agar pembelajaran seni tari menarik Maka guru dituntut untuk membuat konten belajar yang sesuai kebutuhan siswa Dalam satu kelas bakaran minat peserta didik dalam kegiatan seni tari Tentunya berbeda Misalnya ada kelas yang peserta didiknya dominan Lebih tertarik dengan tari tradisional Ada yang lebih banyak tertarik dengan tari non-tradisional Untuk membuat konten belajar yang pas dengan materi gerak estetik Tari maka guru harus mengembarkan elemen dasar tari Yakni gerak yang mencakup Nah soal ini menanyakan elemen dasar tari yang harus dikembangkan dalam pembelajaran seni tari Elemen dasar tari sebagai kata kunci dan gerak Kita lihat yang pertama energi, waktu, dan tenaga Tentunya ini tidak mencakup suatu hal yang penting Yaitu tentang ruang Bapak Ibu Kemudian yang B, momentum, juga kurang relevan dibandingkan dengan ruang Dimana waktu, momentum, dan gerakan ini kurang tepat Yang C, tenaga Waktu dan konsentrasi Nah sebenarnya konsentrasi ini tidak dianggap sebagai elemen dasar gerak tari Yang lebih tepat adalah ruang, waktu, dan tenaga Dimana elemen-elemen ini adalah dasar dari semua gerakan tari Yaitu mencakup aspek spasial, temporal, spasialnya ruang, temporalnya waktu Dan energi dari gerakan tari yaitu tenaga Yang terakhir, konsentrasi ruang dan waktu Konsentrasi ruang dan waktu ini tidak mencakup aspek tenaga yang juga suatu hal yang penting Dan konsentrasi ini, seperti yang C Tidak dianggap sebagai elemen dasar gerak tari Oke, demikian Bapak Ibu pembahasan teroka PPG seni pertunjukan bagian pertama Sampai ketemu di bagian-bagian berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh